Well it gives me great pleasure once again to come before you to administer the word of the Lord I am not a stranger amongst you family members I am grateful to be here with my family again in Indonesia, Jakarta I know some of you can't recognize me because I have got a lot of grey hairs on my head and I did put on some weight ever since I'm here in Jakarta Amen Knowing that the Indonesian people are very hospitable Thank you for that beautiful and wonderful nature that you have I bring warm greetings from South Africa, Durban Amen The land of the Zulus I am an Indian Zulu Nah, jadi juga ada suku namanya Zulu Jadi saya walaupun orang India, tapi juga ada Zulunya And that will be, I'm laughing because we don't say that in South Africa You can only say it here You can only say it here Jadi kalau di Afrika Selatan gak boleh ngomong begitu Tapi karena di Indonesia saya bilang begitu Well, I bring warm greetings from my church In South Africa, Zoe Life International Ministries Dan saya juga berikan salam dari jemaat saya Saya mengembalakan Zoe International Ministry di Durban, Afrika Selatan Dan saya juga berikan salam dari organisasi saya Yaitu Accurate Building Concept ABC Dengan pemimpinnya yaitu Dr. S.Y. Governor My wife couldn't be with me here today Hari ini istri saya tidak bisa mendampingi Because she have great commitments in school Karena ada sekolah yang dia harus pimpin Tidak bisa ditinggal And she just went back to school on Monday Dan dia baru saja kembali dari sekolah di hari Senin So unfortunately she wouldn't have been here with us today Itu sebabnya tidak bisa bersama saya dalam perjalanan misi ini Well, it's a joy once again family To also greet the set man of this house Pastor Gilbert Saya juga bersyukur bisa ada di dalam keluarga besar ini Dan terima kasih Untuk Gembala Senior, Pendeta Gilbert, dan juga Ibu Rendra For the last seven years I've known Pastor Gilbert Dan sudah 11 tahun kurang lebih kita sudah saling berkenal As a senior man of God in the city Dan beliau adalah hamba Tuhan senior di Jakarta I thank God for his kindness for opening his ministry For me to come and encourage the family of God Saya bersyukur untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Bisa melayani umat Tuhan And to his eldership as well Dan juga terima kasih untuk para penatua, para pastoral Thank you for your warm welcome and your generosity as well Terima kasih untuk sambutan hangat dan juga kebaikannya Amen Amen Well, I'm going to talk to you from the book of John Hari ini saya mau bicara berdasarkan firman Tuhan Yohanes 5 If you have your Bibles or your phones, you can open it Mari kita buka, siapkan sama-sama melalui handphone ataupun Alkitab And I'm going to talk to you from verse 1 onwards Kita akan bahas dari ayat 1 In regards to migration Dalam konteks bermigrasi Migration is a very difficult process in the household of God Karena kata migrasi adalah sesuatu yang sulit sekali dilakukan proses di dalam rumah Tuhan Karena manusia biasanya kalau sudah nyaman, susah sekali pindah ke tempat yang lain There are various reasons why Especially in the household of God Dan ada beberapa alasan mengapa ini susah dilakukan terutama dalam rumah Tuhan There are many sentimental attachments that people are bound to Karena setiap orang biasanya punya alasan-alasan sentimental Sehingga susah sekali beranjak maju It is called the familiarity Salah satunya disebut sebagai familiarity Ataupun sudah nyaman People are set in a way Orang-orang sudah terbiasa lakukan sesuatu sudah begitu nyamannya And the problem with Christian people Dan masalahnya bagi orang Kristen Mereka ketakutan Tidak mau berangkat bermigrasi ke tempat lain Mereka khawatir nanti bagaimana masa depan Karena kalau sudah masuk terjebak dalam sebuah sistem Migration is defined as Jadi apa arti migrasi Moving from one location to another Yaitu berpindah dari satu lokasi ke tempat lain The household of God needs to live by faith and not by sight Itu sebabnya rumah Tuhan harus hidup dengan iman Bukan dengan apa yang dilihat There is a lack and deficiency in the household of God In regards to faith Ada sebuah kekurangan saudara Di dalam iman Khususnya di dalam rumah Tuhan Faith is something that you can't see Iman itu kita gak bisa lihat And we are bound Because we are humans And we still living in the flesh Karena kita manusia Kita masih terikat Kita masih melihatnya secara daging We can only believe God in what we see Kita hanya bisa percaya Apa yang kita lihat Apa yang Tuhan kerjakan But the kingdom of God doesn't work like that Tetapi kerajaan Allah tidak berdasar seperti itu Your operating system in the kingdom is to walk by faith Karena di dalam kerajaan sistem operasinya adalah berjalan di dalam iman And not sight Bukan berjalan berdasarkan apa yang kita lihat Faith is something that you can't see Iman adalah mata yang tidak bisa kita lihat Faith is something that you can't touch Iman adalah sesuatu yang kita gak bisa pegang It's not tangible Tidak bisa ada bentuknya But faith is based on trust Iman dasarnya adalah percaya Faith is hinged on truth Iman bergantung kepada kebenaran The deficiency in the household of God They're not hinged on truth Kebanyakan rumah Tuhan Kekurangannya adalah mereka tidak bergantung pada iman But yet we want everything from the supernatural to manifest Tetapi tetap kita maunya ada jamahan supernatural It will never manifest Itu tidak akan terjadi bermadifestasi Because God works in the realm of faith Karena Tuhan hanya bekerja di dalam dimensi iman And it is impossible to please God without faith Firman berkata tanpa iman tidak mungkin kita melihat Allah The problem with the sons and daughters of God in the household of faith Dan banyak orang-orang Kristen di dalam rumah Tuhan punya satu masalah We are bound to the flesh Kita masih terikat dengan hal-hal dunia We have to migrate from the flesh to the spirit Nah inilah migrasi Yaitu berpindah dari hal-hal perkara dunia Amen Masuk ke dalam dimensi iman Amen Can I hear amen Amen Yeah Now I don't like to preach to a crowd that is quiet Nah saya kan dari Afrika saudara Afrika itu penuh gairah Gak boleh jemaatnya tenang-tenang There has to be an agreement in the house Nah kita harus sepakat dulu ya There has to be an alignment of thought Kita harus berikan pencerahan dulu nih There has to be an amen in the house Ya Jadi sepakat waktu kotbah harus terdengar suara Amen You have to come into the frequency Jadi supaya frekuensinya sama nih Hallelujah Hallelujah If you're gonna be sitting quiet I don't know what's happening Jadi kalau semuanya diam-diam tenang-tenang manis-manis Gak tau apa yang lagi kita pikirin We can't see your excitement and your enthusiasm Gak terlihat adanya gairah gitu Gak bisa lihat yang sukacita kayak apa The kingdom of God is full of joy Tapi kerajaan Allah adalah sukacita Peace Manifesting Amen Manifesting peace, am I right? Manifestasi sukacita, am I right? Manifestasi sukacita Not like this Kalau begini What kind of a place is this? Kayak aja kurang makan pagi nih God's people is the most miserable people on the earth Makanya banyak orang pikir orang gereja itu orang paling membosankan I don't like you Begini terus That's just that they said something I don't know like Kayaknya ada sesuatu yang saya gak bisa selesai I don't like the pastor's preaching Saya gak suka sama penteta potbah We're full of Kapan nih selesai? S-word Beloved Jemaat Tuhan We need to get up Kita perlu bangkit ini Hold on First we need to shut up Nah pertama kita harus diam dulu Get up Baru bangun Wake up Sama aja bangun juga You need to Get up I said Wake up Shut up Ya udah diam You need to dress up Bangun Bangun dari tidur And then you need to show up Baru pake baju yang mantap Baru kita keluar These are all important principles Nah ini prinsip penting ini For the sons and daughters of God to manifest this kind of nature in the earth Kita harus punya manifestasi sebagai anak-anak Tuhan model begini Migration for the beloved family is important Jadi migrasi bagi umat Tuhan itu penting Or else I'm going to refer you to John chapter 5 Kalau tidak kita tidak bisa mengerti apa yang saya akan bagikan dalam Yohannes pasal 5 From verse 1 to 16 Ayat 1 sampai 16 Is a brilliant story of the church Adalah gambaran yang sangat cerdas mengenai gereja Is a brilliant story of the man that was paralyzed Ini adalah kisah seseorang yang lumpuh Are you with me beloved? Kita masih hidup And this story was that this man was sitting in Jerusalem Dikatakan ada orang Yahudi yang ada di Yerusalem And there in Jerusalem He was sitting by the sheep gate Dan dikatakan orang ini ada di dekat pintu gerbang domba It was near a pool Which is called in the Hebrew language Bethsaida Or Bethesda Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibraninya disebut Bethesda Ada lima serambinya ayat 2 Ada lima serambinya ayat 2 In these lay a great great multitude of everyone say sick people Bilang sama-sama orang sakit Ayat 3 Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Okay the word great means mega in the Greek Nah dalam Yunaninya Sejumlah besar itu disebut mega And the Bible describes what type of people were there They were blind people, lame people, paralyzed people Waiting for the moving of the water Dan ayat 3 ini Alkitab mengkelompokkan jumlah orang banyak Orang buta Orang timpang Orang lumpuh Menantikan goncangan air kolam itu Now it's a beautiful description Ini gambaran yang sangat indah sekali Of a location in Jerusalem Bayangkan di Yerusalem ada satu tempat Which is called Bethesda Disebut Bethesda Which means The house of grace Bethesda artinya rumah kasih karunia Or the house of mercy Atau rumah belas kasihan But in this house was a multitude of people Tapi ternyata di Bethesda ini ada banyak orang There were sick people Ternyata sakit semua There are people that have deformities Yang punya kelemahan tubuh They are located in a place of grace and mercy But yet they were sick Mereka ada di tempat anugerah Tempat belas kasihan Namun sakit semua You can just Can you just think about this for a moment Coba pikirkan Situasi ini That there was a people That was in a place Supposed to be A grace sufficient environment Bahwa di sebuah tempat yang seharusnya Berlimpah-limpah Namanya anugerah Tuhan In other words Kekurangan disana Kekurangan anugerah This multitude of people Was in a place of torment Dan di tempat itu ternyata Semua orang sedang kesakitan menderita Verse 4 says For an angel Went down At a certain time Into the pool And stared Up the water Then whoever steps in first After the staring of the water Was made well Of whatever disease he had Sebab sewaktu-waktu Turun malaikat Tuhan Ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu Masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya This for me is a picture Of a church Buat saya Inilah gambaran gereja A church with a multitude of people That are suffering deformity Banyak orang-orang gereja Ternyata ada disana Namun punya kelemahan tubuh Whenever the angel of the Lord Came down Once a year To stare the waters The blind Sorry The blind could not see Amen The lame could not walk The paralytic Could not wake up Or get up And walk Dan disitu Dikatakan Sewaktu-waktu Turun malaikat Tuhan Dan disitu Banyak orang buta Nggak bisa melihat Banyak orang lumpuh Nggak bisa berjalan Dan banyak orang timpah Nggak bisa bangkit Berdiri The question is Who then Can step into the pool Pertanyaannya Siapa yang berani Nyemplung Masuk ke kolam Because the blind Can't see Yang buta Nggak bisa lihat The lame Cannot step Into This destiny Yang lumpuh Nggak bisa Merangkak Dan masuk Ke dalam kolam The paralytic Or the paralyzed Couldn't wake up And go Yang timpang Sudah nggak bisa Bangun berdiri Dan menuju kolam And this was An angelic staring It wasn't The holy spirit staring Dan ternyata Yang menggoncang air Itu malaikat Bukan roh kudus This reminds me Of a once a year A once a year Staring It reminds me Of an event Dan saya perhatikan Ini semua terjadi Hanya satu kali Dalam satu tahun Hanya satu peristiwa saja This was a mega Mega church Ini adalah gereja Yang besar Yang mega And we sitting With people That are suffering Tetapi banyak Orang disana Sakit Dan menderita Membutuhkan Sesuatu But the bible Picks out Distinctly One man Verse 5 Ayat 5 Ada satu orang Yang Tuhan Tunjukkan Verse 5 Says Now a certain man Was there Who had An infirmity 38 Years Disitu ada seorang Yang sudah 38 Tahun Lamanya Sakit Hear me This This afternoon Hear me This afternoon Beloved Coba dengar Baik-baik Siang ini The number 30 Angka 30 Is an Inaccurate number According to Hebrew Numerology Secara numerik Bahasa Yunani Adalah Angka yang Tidak sempurna It is almost A lifetime Ini ibaratnya Hampir Sepanjang Waktu Manusia This man Who was there For 38 Years He sat there Or rather He slept there And his Point of position Was He was there At the Ship Gate The ship Gate Is a picture Of Jesus Bisa kita Bayangkan Ada seseorang Yang hidupnya 38 Tahun Tinggal Disitu Tidur Disitu Sedangkan Dia Dekat Dengan Tintu Gerbang Domba Ini adalah Gambaran Mengenai Yesus Are you With me Beloved Kita masih Hidup Amen Ikuti Sama-sama 38 Is also A number Of Inaccuracy For 38 Years He Positioned Himself In an Inaccurate Location Karena 38 Tahun Orang Ini Tinggal Di Tempat Yang Tidak Akurat And In his 38 Years Not One Time Anyone Said Let Me Take Him And Put Him In The Water Now When You Look At This Operating System It Was A Busy System Going On It Had Many Workers Working Because There Was A Multitude Of People Dikatakan Ada Banyak Orang Pasti Yang Sedang Bekerja Dan Sedang Sibuk Karena Banyak Orang Sakit Disitu But No One Tried To Attempt To Help This Gentleman The Amazing Thing Is That This Man Who Was Paralyzed He Was Sitting By The Door Or By The Gate Dan Menariknya Orang Lumpu Ini Dia Ada Betul Betul Dekat Dengan Pintu Gerbang Domba And As You Know That The Sheep Gate Is A Symbolic Of Jesus Christ Dan Kita Tahu Semua Bahwa Yesus Lah Pintu Gerbang Domba Itu The Position For This Man Was An In Accurate Position Jadi Posisi Orang Ini Tidak Akurat Because The Position Is That He Wasn't In Christ Posisinya Dia Tidak Ada Di Dalam Christ Dia Dekat Christ Are You Listening To Me This Morning There Are Many Of That Can Be By Christ And Seeming To Be In Christ But Not Actually In Christ Ada Banyak Orang Kristen Yang Hidup Dekat Sama Tuhan Yesus Tapi Bukan Di Dalam Yesus Tapi Menyangka Dan Tindakannya Seakan Akan Dia Ada Di Dalam Yesus Hallelujah Very Quiet Yeah Wow Tenang Sekali Because The Scripture Tells Us We Cannot Live By Christ Karena Firman Bukan Berkata Kita Harus Dekat Dekat Christ The Correct Reference Is Found In Ephesians We Are In Christ Tetapi Yang Harus Terjadi Seperti Ephesians Berkata Kita Di Dalam Christ In Him We Move In Him We Live In Him We Have Our Being Not By Him So The Posture For This Man Was Wrong So So Was Position Near But The Demand For The Sons And Daughters Of God In This Season You Have To Be Positioned In Christ You Have To In Christ Hallelujah Hallelujah So We Begin To Move On As The Verses Helps Us To Understand Certain Things So The Sick Man Answered Him And Said Oh Let Me Just Back Up When Jesus Saw Him Lying There He Knew That He Already Had Been In That Condition A Long Time And He Said To Him Do You Want To Be Made Well It's A Very Unusual Unusual Way Of Saying Somebody Do You Want To Be Heal Jadi Ayat Yang Ketika Yesus Melihat Orang Itu Berbaring Dis Itu Dan Karena Ia Tahu Bahwa Ia Telah Lama Dalam Keadaan Itu Berkatalah Ia Kepadanya Mau Engkau Sembuh Ini Kan Pertanyaan Yang Aneh Dia Sakit Malah Ditanya Mau Engkau Sembuh And I Assume This Is The Problem Jesus Ask Asked Him The Way He Asked Him Do You Want To Be Made Well Because He Did Not Understand Of Being In Christ Because When He Saw Christ He Never Perceive Him As Christ Or Jesus He Perceived Him As Sir Jadi Kita Lihat Mengapa Yesus Bertanya Mau Engkau Sembuh Karena Orang Ini Tidak Ada Di Dalam Christus Tahunya Dari Mana Ketika Orang Sakit Ini Melihat Yesus Dia Memanggil Yesus Bukan Dengan Panggilan Yang Lain Tapi Dia Menjawab Tuan Atau Pak Ini Masa Yang Penting Karena Ini Masa Yang Kita Bisa Kehilangan Momen Ini Kita Kehilangan Pewahyuan Ini Dan Ini Bisa Membuat Kita Kehilangan Momen Penting Dan Kita Kehilangan Momen Migrasi Itu Sebabnya Yesus Bertanya Who Do You Say That I Am Petrus Menurut Kamu Siapa Aku Ini Some Say You're A Prophet Some Say You're A Teacher Rabbi Some Say You John The Baptist And All But Who Do You Say I Am Because This Moment Will Change Your Entire Destiny This Moment Of Perceiving The Christ Will Change Your Entire Migration Karena Pengertian Ini Untuk Menerima Christus Akan Mengubah Semua Kehidupan Kita That's Why Jesus Asked Him Do You Want To Be Made Well Because He Wasn't In Christ Because If You Living In Christ You Wouldn't Ask Questions Jesus Had To Give Him A Choice In The Matter Do You Want To Be Well Do You Want To Leave This Place It Is A Question Of Choice And Many Sons And Daughters Of God Makes The Choice To Stay Because Of Familiarity Because Of Sentimentalism Because Of Religious Mindset Because Of A Legalistic Mindset I Did It Like This My Father Did It Like This My Great Grand Father Did It Like My Great Great Grand Father Did So I Am Stay I Am Not Going Anywhere Saya Gak Bawa Berubah Karena Ini Yang Biasa Saya Lakukan Ayah Saya Lakukan Yang Sama Kakek Saya Lakukan Yang Sama Kakek Buyut Saya Juga Sama When The Truth Comes Waktu Kebenaran Datang Kita Diberikan Pilihan When The Truth Comes You Decide Whether It's Your Local Culture Or Whether It's The Culture Of The Kingdom You Decide This Is How Children Of God Get Robbed They Get Robbed Of Destiny They Get Robbed Of Their Marriages They Get Robbed Of Choosing The Right Partners Mereka Tidak Memilih Pasangan Yang Tepat Do You Want To Be Made Well Mau Kau Sembuh Your Perception Determines Your Reception Nah Apa Yang Kita Mengerti Akan Menunjukkan Apa Yang Kita Akan Terima Your Perception Determines Your Reception Apa Yang Kita Pikirkan Menentukan Apa Yang Kita Terima And Your Reception Determines Your Reward Dan Apa Yang Kita Terima Menentukan Upah Kita Sama Sama Amen It's too Long You've Been Sitting By Stagnant Waters Nah Jangan Terlalu Lama Ada Di Air Yang Dangkal Because Stagnant Waters Breed Mosquitos Karena Air Yang Oh Air Yang Tidak Bergerak Justru Bikin Apa Itu Nyamuk Bertelur Saudara Disitu It Justru Banyak Parasit Akan Muncul Di Air Yang Tidak Bergerak It Breeds Diseases Stagnant Water Justru Air Yang Tidak Bergerak Akan Membawa Banyak Parasit Dan Banyak Sumber Penyakit It's Contaminated This Water Air Yang Tidak Keman Akan Terkontamin This Water Is No Long Good For Consumption Jadi Air Yang Begitu Jangan Diminum And The Water Is The Picture Of God's Word But This Water Everyone Say This Water Is Stagnant It Is Not Good For Consumption Air Yang Tidak Kemana Mana Tidak Boleh Diminum Do you Want To be Made Well Do you Want To go Into This Water Or You Want To go Into This Water Who Standing Next To You Jesus Is The Word Of Life I Want You To Know Beloved You Think Now Think In Your Mind You Can See This Whole Thing Unfolding There's A Mega Crowd Over Here Everybody Is Sick Everybody Is Going Through Problems Everybody Is Got Their Deficiencies And This Place Supposed To Be A Place Of Grace Place Of Mercy Place Of Healing Place Of Deliverance Place Of Love Place Of Brotherly Love All That But There's Nothing In This Church Inilah Yang Terjadi Bahwa Kolam Itu Tidak Bergerak Dan Banyak Orang Sakit Ada Disitu Yang Buta Lumpu Dan Timpang Tetapi Tidak Ada Yang Membawa Si Orang Lumpu Ini Masuk Kedalam Air Hey Beloved Watch This Perhatikan Baik Baik Jesus Never Come Inside That Building He Stood By Hanya Berdiri Di Pintu Gerbang Dom Dan Banyak Sekali Orang Orang Sakit Disana Seharusnya Alkitab Menulis Yesus Berbelas Kasihan Kepada Semua Orang Sakit Itu Tetapi Tidak Yesus Tidak Masuk Kedalam Tipe Gereja Ini Karena Tempat Bethesda Tadi Itu Dulunya Adalah Tempat Dimana Harus Ada Sesuatu Terjadi Sebuah Peristiwa Terjadi Dikatakan Gereja Ini Punya Lima Pilar Dan Dan Dikatakan Ada Lima Pilar Disitu Lima Pilar Ini Gambaran Dari Lima Jawatan Gereja Tetapi Tidak Ada Yang Saling Terkoneksi Semua Hanya Melayani Satu Demi Satu Sendiri Apa Apa Yang Terjadi Tidak Ada Perdulillah Tidak 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 Ada Yang Peduli Dengan Orang Ini Dia Makan Disitu Dia Buang Air Besar Disitu 38 Tahun Yesus Berdiri Di Pintu Keerbang Dan Melihat Semua Tamasya Ini Apa Arti Tamasya Inilah Kondisi Yang Misbehaviors Of Leaders Misbehaviors Of The Church Inilah Perilaku Yang Ada Di Dalam Gereja Dan Banyak Sekali Yang Salah Terjadi Everyone Say Tamasya Bilang Sama Tamasya You see If you're Watching Hindu Movies In Hindustani We have That word The same It means Naughty So The church Is very Naughty Here Jesus Standing But The door Beloved And He Peeps He Just Peeps Dan Dia Hanya Memperhatikan Semua Dari Gerbang Sama Seperti Dalam Wahyu Pasalnya Yang Ketiga Ayat 20 Yesus Berdiri Di Gerbang Dan Dikatakan Lihatlah Aku Berdiri Di Pintu Dan Mengetuk Yesus Berdiri Di Pintu Dan Mengetuk Just Like Yesus Standing At This Door And Doesn't Want To Go Inside Dan Sama Seperti Di Dalam Gambaran Ini Yesus Tidak Masuk Dia Hanya Ada Di Gerbang Dia Tidak Di Undang Dan Dia Tidak Di Ingini Ada Disitu Mengapa Yesus Tidak Bisa Dari Situ Karena Airnya Sudah Terkontaminasi Dan Ingatlah Kristus Adalah Kebenaran Dan Orang Ini 38 Tahun Ada Di Sana Dia Mungkin Hanya Tinggal Tunggu Tanggal Dia Meninggal Dia Hanya Menantikan Masa Mujizat Dia Ternyata 38 Tahun Tidak Ada Yang Terjadi To Some Of We Would Have Got Up And Gone But This Guy Continued To Stick Around Tapi Orang Ini Tetap Mau Ada Disitu Sampai Yesus Datang And Yesus Bertanya Mau Engkau Sembuh Dia Katakan Tidak Ada Seorang Yang Mengangkat Aku Masuk The sadness Of This Man He Never Recognize Grace Yang Malangnya Orang Ini Adalah Dia Tidak Pernah Melihat Kasih Karunia Dia Tidak Pernah Tau Siapa Itu Yesus Firman Yang Hidup Because He Was Too Disappointed With Himself Kebanyakan Waktu Dia Sudah Pahit Hati Dengan Orang Lain And That's How Many People In The Body Of Christ Are Disappointed It's Sebabnya Banyak Orang Di Dalam Tubuh Kristus Sangat Kecewa The Sons And Daughters Of God Are Disappointed Because Of Certain Things Have Not Became Right In Their Lives Banyak Orang Kristen Kecewa Karena Tidak Melihat Ada Perbuatan Tuhan Terjadi Dalam Hidup nya There's A Tragedy Right Inilah Tragedy Yang Terjadi But Jesus Stood By The Door And Ask him Do you Want To Be Made Well In Spite Of His Perception To Christ He Saw A Sir He Did Not See A Christ And And Jesus Said To Him Rise Take Up Your Bed And Walk That's What Happens It It Terjadi Ketika Kebenaran Datang It It Brings Light To Your Understanding Ini Memberikan Pencerahan Kepada Pengertian Kita When Truth Comes It Gives You The Energy Or The Tenacity To Get Up Ketika Kebenaran Datang Maka Kita Punya Tenaga Untuk Bangun Jesus Rise Which Means Change Your Position Dan Dikatakan Bangunlah Dan Berjalanlah Pindahlah Dari Posisimu Inilah Yang disebut Migrasi Pindahlah Dari Posisimu You've been Dwelling For 38 Years For 25 Years For 10 Years In The Same Position Banyak Orang Ada Di Satu Tempat Tidak Pernah Berubah Posisinya Biarkan Firman Membawamu Berubah Tempat Ke Level Lebih Tinggi Ini Bukan Kata Biasa Tetapi Ini Kata Yang Disampaikan Dan Dilepaskan Ketika Yesus Berkata Bangkitlah Bangunlah Ada Kuasa Disitu Now Ketika Dia Bangkit Dia Harus Sembuh Dulu Amen Tapi Yesus Sudah Berkata Ada Satu Kisah Disini Jadi Inilah Yang Kita Harus Tahu Bahwa Ketika Seorang Amat Tuhan Memerintahkan Sebuah Perintah Orang ini Punya Iman The 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 Word Wasn't In That Water But The Word Was In A Mouth Jesus Said Rise Up The Word Became A Living Word For That Man Yesus Berkata Bangunlah Maka Kata Itu Menjadi Kekuatan Amen That's How We When We Engage In The Word Of God Beloved The Word Of God Must Be Engage With You Ketika Kita Masuk Kedalam Firman Biarlah Firman Itu Berperkara Dengan Kita Harus Ada Hidup Di Dalam Firman Harus Ada Roh Di Dalam Firman Ketika Firman Itu Dilepaskan Melalui Mulut Oleh Para Pemimpin Oleh Bapak Gembala Ini Adalah Keluar Dari Mulut Tuhan Untuk Membampukan Kita Berpindah Tempat Ada Ada Posisi Kita Ada Di Dalam Kutuk Masuk Ke Dalam Pintu Gerbang Dimana Tuhan Ada Amen So This Thing You Have To Work It It Doesn't Happen Automatically Tidak Tidak Berjalan Sesetara Automatis Kita Harus Terima Firman Firman Yang Keluar Dari Tuhan Firman Yang Hidup Yang Berasal Dari Hadirat Tuhan Masuk Masuk Ke Dalam Situas Masuk Ke Dalam Keluarga Masuk Ke Dalam Destiny Yang Baru Memberikan Hidup Memiliki Alasan Untuk Hidup Bangun Membutuhkan Yang Namanya Usaha Tidak Bekerja Secara Otomatis Tapi Harus Punya Tenaga Tapi Orang Lumpu Ini Mau Punya Tenaga Dan Bangkit Dia Harus Kalahkan Semua Pola Pikiran Semua Pikiran Yang Berkata Di Telinganya Kamu Tidak Bisa Bangun Waktu Firman Itu Dilesatkan Ada Kuasa Di Dalam Untuk Berubah Dan Tidak Peduli Penyakit Apapun Yang Kita Miliki Tuhan Pasti Akan Lepaskan Jadi Kata Bangkit Kita Punya Satu Posisi Tubuh Bangkit Untuk Melayani Bangkit Untuk Melayani Bangkit Dan Tegap Berdiri Atas Firmannya Hallelujah Hallelujah And then He said Take Up Your Bed Dan Diangkatlah Tilamnya If If you Taking Your Bed You Not Coming Back Again Jangan Lagi Tidur Hal Amen This is The Dynamics Of The Gospel Of Jesus Christ That's Why You Have To Know When To Move And When To Stay And When To Move You Must Be Like The Sons Of Issacar You Must Know The Seasons And The Times You Are Not Walking In Darkness You Are Walking Under The Proceeding Word Of God And Walking Under The Proceeding Word Of God Gives You An Advantage Dan Berjalan Dalam Terang Tuhan Memberikan Kita Keuntungan To Know What To Do Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan To Know Where To Go To Know What To Choose You Are A Chosen Generation You Are A Peculiar Lot Of People You Are A Royal Priesthood Of God You Walk In A Kingly Grace And Kingly Anointing Berjalan Dengan Urapan Raja Dan Urapan Imam You Walk With The Kingly Robe You Walk With Integrity Berjalan Dengan Integritas You Walk With Favor Berjalan Because Because The Proceeding Word Because Of That Works The Word That Manifest Because Of The Word You Can Trust God To Change Whatever You Going Through To To Mengubah Apapun Yang Menjadi Kondisi Kita The Proceeding Word Remember Jesus Said Man Don't Live By Bread Alone But Every Word That Proceeds 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 Out of The Mood Of God Karena orang tidak hanya bisa hidup oleh karena roti saja Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah Mari kita hidup berdasarkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Karena itulah firman untuk zaman ini sekarang Dan itulah yang membuat kita sanggup bertahan sekarang Yesus bertanya, maukah engkau sembuh saat ini Bangunlah Dan Yesus berfirman, ambillah tilamu dan berjalanlah Itulah kehidupan Kita harus mengerti bagaimana firman bekerja Ketika kita ada di dalam firman Maka itulah yang membuat lokasi kita tepat di hadapan Tuhan Dan semua Semua belenggu akan dipatahkan Dan itu akan terjadi secara otomatis You don't have to fast for 30 days and 40 nights and all that stuff Dan disitu kita bisa berdoa dan berpuasa 40 hari and 40 nights Life changes under the proceeding word Sesuatu berubah di dalam kehidupan God is working for you Tuhan bekerja untuk anda Ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan berkata kepada Musa Musa kemarilah dan engkau akan berbicara kepada batu karang itu Dan memberi air buat umatnya yang haus Apa yang Musa lakukan Apa yang dia sampaikan Dia pukul batu karang itu Dia memukul batu karang yang tidak seharusnya begitu Dia belum mengerti apa yang disebut perkataan firman Dia belum mengerti apa yang namanya firman Dia pukul batu karang Dia melanggar yang namanya prinsip firman Dia melanggar instruksi yang dia terima dari bapak Dan hasilnya Tuhan tetap melakukan tindakannya Menberi air tetapi Everyone say but Not this but Come here Moses Come here Now I want you to look at the promised land You will never go there Why he violated the proceeding word That's why when God is saying something now Karena itulah yang terjadi sekarang There's a principle Don't violate it Ada prinsip firman Jangan langgar Don't cover it Jangan langgar itu Because God is speaking to you now Tuhan berbicara kepada kita sekarang Grace is coming to you now Kasih karunia terjadi sekarang You can't ignore it Kita gak bisa abaikan You can't play dumb Kita gak bisa acuhkan Lots of us want to just look the other way Jangan kita melihat ke arah yang lain He said Moses come here look there You will not enter You will not enter the promised land Lihatlah engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Because you never listen to me When I spoke to you That's what happens when you violate the proceeding word You can make short your destiny Itulah apa yang terjadi ketika kita menghiraukan firman Kita kehilangan masa depan You want to know why young Christian men and women die Mengapa Ada orang Christian mati muda You know why Because they disobedient Karena tidak taat They violated certain principles Mereka melanggar prinsip firman And that's why They have a short life span Itu sebabnya Masa hidup mereka menjadi pendek And when you violate the principle of God Waktu kita melanggar prinsip You invite the curse in your life Justru yang muncul adalah kutuk Are you with me beloved? Amen? Yeah Amen So these are important things that you must know You can't take a chance Ini penting sekali Jangan sampai kita kehilangan momen For you Buat anda It is required Ini hal yang penting To walk in the excellency of Christ Untuk berjalan dalam keakuranan Kristus Itulah apa yang Tuhan minta Buat anda dan saya Tidak ada yang namanya jalan pintas Tidak ada jalan lain But for the heathen It's not a problem He's not bothered But for you Orang yang tidak mengenal Tuhan Itu gak masalah For you He is concerned Buat anda dan saya Tuhan sangat perhatikan Sangat berbeda antara kita dan mereka Kita tidak sama We are the sons of God Kita adalah anak-anak Allah They are the sons of this world Tapi mereka adalah anak dunia They are the sons of Greece We are the sons of Greece Mereka anak-anak Greka Ataupun Yunani Kita anak-anak Kasih Karunia So it is very critical For the church Penting sekali bagi gereja To understand Divine principles That's required And demanded For the household of God Untuk mengerti Yang namanya Prinsip firman Di dalam rumah Tuhan That's why we live Under the fear of the Lord It's the fear of God Will help us to navigate In this dying world The fear of God Will keep you close to God It will keep you close To the principles of God That you will not violate And abuse your freedom In Christ Amen I want to say this You know Sonship is a very important Doctrine in the church Sonship Yaitu Anak yang ilahi And apostolic sonship Very important teaching In the church For you all And I to understand Dan anak apostolic Dan dua ini adalah Penting sekali Because these two Important teachings Dua pengajaran ini You will begin to Discover your father Kita akan mulai tahu Siapa bapak kita And then you On sonship Apostolic sonship You will begin to Discover who you are Dan anak apostolic Kita akan tahu Siapa diri kita That is critical Ini sangat kritis Those two important I know you understand About salvation About Christ Holy Spirit Heavenly Father But The doctrine of sonship Is very important Saya tahu kita semua Mengerti mengenai Keselamatan Mengenai doktrin roh kudus Tetapi Anak apostolic Ini sangat penting These two teachings Will help you To understand Who your father is Dua pengajaran ini Akan menolong kita Tahu siapa Bapak kita You and I Are the most privileged People in the earth To know God As father Kita semua adalah Orang-orang yang sangat Istimewa Untuk mengenal Siapa bapak kita The Hebrew people Sons of God Dan kita semua adalah Anak-anak Allah Oh my Isn't that beautiful Indah sekali Isn't that beautiful Man of God Kita semua adalah Anak-anak yang luar biasa We are in a position We are as a church We are in a position Don't know our inheritance We still thinking like a slave 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 Sons will know Who their father is Anak mengerti Siapa bapaknya Because the The son of God Has taught us How to be a son Karena anak Harus diajar Sebagai anak Amen Amen Hallelujah So this man Yeah I think Jesus Helped him a little bit Jadi Tuhan Menolong orang ini I think Jesus Helped him a little bit You know And had mercy on him A little bit But Jesus Never had mercy On the multitude Tapi Tuhan Tidak berbelas Kasihan Kepada orang banyak One would say How can Jesus Do that Bagaimana mungkin Tuhan lakukan Jesus has his own reasons Why he never entered That premises Just like Jesus Has his own reasons That he don't enter Certain people's churches There's many churches Are carrying on Without Jesus there This is a sign beloved This is a sign Look at your neighbor And say this is a sign It's a sign to migrate Bagaimana kita harus migrasi If you don't migrate You will die there Kalau kita tidak migrasi Kita akan mati disitu And then later on Jesus finds him In the temple Dan kemudian Yesus temukan mereka Di Bait Suci The temple is a picture Of an accurate migration Dan Bait Suci Adalah gambaran Mengenai migrasi The temple Is the assembly Of God Dan Bait Suci Adalah tempat Umat Tuhan Berkumpul The temple is a place Of gathering And fellowship Dan rumah Tuhan Adalah tempat Orang-orang bersekusi Hallelujah That's where the Lord Wants us to be Beloved Dan kita ingin Lakukan itu We need to make Decisions in our journey Mari kita ambil Keputusan dalam Perjalanan rohani Untuk migrate When the Lord Speaks to you Don't turn your ears The other way Untuk bermigrasi Dan jangan Palingkan wajah kita Ketempat yang lain Young man I want to pray for you Saya ingin berdoa Buat Anda Ya Saya ingin berdoa I don't normally do this I only do this Under the anointing When the spirit of God Wants me to Because I You've been From the time I started You've been in my thought Dari sejak awal Bapak Ibu Ada di dalam pikiran saya In regards to the migration Dan mengenai migrasi I don't know where you are In your life right now But you're here today Not by chance Tetapi hari ini Bukan karena kebetulan The Lord wants to shift you Into another level And dimension Of relationship Tuhan ingin mengangkat Anda Untuk punya pengalaman Dengan Tuhan Dengan cara yang berbeda The Lord says You've got a lot to learn In your relationships Di dalam hubungan dengan Tuhan But do not fear Says the Lord Tetapi jangan pernah takut Kata Tuhan You give yourself to me Engkau berikan hidupmu Kepadaku And I will work everything else For you Dan segala sesuatu Tuhan akan bereskan Your destiny is light Karena masa depanmu Begitu cerah The Lord says he's got a plan And purpose for you Tuhan punya rencana yang indah Di dalam hidupmu But listen to him Tetapi dengarkanlah dia Hallelujah Thank you Father We praise you We praise you Mom These two Come on There's an agreement Both of you Husband and wife Who's this? Bapak Suami You sure? Husband? Maju ke depan Okay Nah it's fine Maha shende The Lord sees your heart You are a heart of compassion And love for the Lord Tuhan melihat hati Bapak Ibu Yang penuh dengan belas kasihan You have aligned yourself to truth The Lord says Because you love my word Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan Karena engkau mengasihi firmanku Maha shende re bebe Because you love my word I will give you something Something that you never have Aku akan berikan apa yang belum kau punya Aku akan berikan apa yang belum kau punya Husband? Oh brother Oh That's why I have to ask you many times Oh Shandara Something that you've lost The Lord will bring restoration to you Because you have aligned yourself to truth Truth And the truth that you have Will watch over you Your journey Your journey Your journey will be a journey of joy From today onwards A journey of deliverance And healing God will restore peace in your life The joy will be restored You will experience joy that you never ever Because you opened your heart to him Father I thank you for this man of God Bless him Lord Bless him, bless him They are family Bless him Lord In the mighty name of Jesus May the Lord heal all your wounds Amen That's right Thank you Father we love you Let's stand to our feet Mari kita semua berdiri Maha syakahhandu Father we thank you for the anointing that breaks The chains Kami bersyukur untuk pengurapan yang ada dan perubahan yang ada The Lord is going to use your husband Or your future The Lord is going to use your husband You're going to be an associate with him That you'll work alongside each other Right The Lord is requiring him to meditate and study the word of God Both of you all will work together In regards to fulfilling the plans of the Lord I don't know what you've been through in life But the Lord will restore There's certain things that have been missing in your life And you feel that you are incapable of doing things He's going to restore And give you strength He's going to give you He's going to remove the deficiency of thoughts That sometimes you feel that you are not good enough Because of your background Where you come from But the Lord says I will give you strength I will make you better than ever I will make you think Hallelujah You'll be a better man In about three to four years from now You're going to be a completely Regenerated Powerful man of God Working in the kingdom With your wife Amen Father we thank you Let the restoration of the Lord begin Thank you Father Father we pray As we leave this meeting in your hands Mari kita berdoa Bapak dan syurga kami berdoa Untuk ibadah ini Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan diurapi dan dipulihkan We thank you for the deliverance of your word Let your word Let your word find a place in everyone's heart Can somebody give the Lord a hand clap of praise Amen Mari kita berdoa untuk temuk tangan yang meriah Well thank you Shalom and God bless everyone Tuhan memberkati Amen 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 Amen